Nah halo teman-teman, ini sesuai dengan video di saya yang sebelumnya Bahwa saya itu berjanji bahwa akan memberikan video mengenai Iguana Greenhead Blue kita yang kemarin lagi hamil, yang lagi puting Nah hari ini itu dia bertelur ya teman-teman ya Tadi pagi bertelur, kita juga belum tahu jumlahnya berapa Nah rencana kita kan akan diodemi dulu di dalam kontainer Nanti setelah telurnya mengeras Nanti kita baru akan hitung teman-teman rencananya seperti itu Jadi kita akan pindahin dulu yang ada di dalam kandang ya Teman-teman boleh lihat ini kandangnya dan iguananya yang sudah mengeluarkan telur seperti apa Nah ini teman-teman, ini iguananya, dia sudah bertelur, sudah mengeluarkan telur, dan ini kondisinya seperti ini perutnya Perutnya sudah kempes semangat ya teman-teman ya Ini sudah beraksi mengeluarkan telur Wah ternyata ada yang satu tertinggal nih teman-teman Saya malah baru tahu ini teman-teman, tadinya saya sudah pindahin telur-telurnya ke dalam kontainer yang ada di depan Nah ini tinggalin satu ternyata teman-teman Ayo kita ambil, kita pindahin dulu ya Ini Hey, ini telurnya Tinggalin satu Oke, kita pindahin teman-teman Tadi ada yang lolos satu Gue kabur tuh teman-teman, dia kabur nih Jadi dia keluar, kandangnya dibuka, dia langsung keluar nih teman-teman Iguananya ini Oke, kita ambil lagi iguananya Nih, iguananya ini teman-teman Tuh, kita masukin lagi ya Sini ya, kasihan dia Tuh, kemudian lagi disitu Oke, kita langsung masuk ke dalam Kita melihat telur-telurnya Jangan lupa yang satu ini Tadaa, ketinggalan Nah, ini telurnya Tadi kan masih di kontainer Ini saya sudah pindahin tadi ke dalam Karena cuaca mendung takut kehujanan ya teman-teman ya Jadi, ini kita pindahin dulu Nah, ini kondisi telur Cuman bisa lihat ya disini ya Tuh, ini kondisi telur-telurnya Cuman saya juga belum hitung secara pasti Jumlahnya ada berapa Nah, ini baru sih Baru keluar Jadi, lebih baik sih kita diemin dulu Supaya mengeras Terkena udara Seperti itu Jadinya Dia memiliki kematangan embryo yang cukup bagus ya teman-teman ya Kita lihat-lihat ya Kita pongkar-pongkar sedikit-sedikit Oh iya, lupa Ini telur yang tadi di luar Kita pindahin disini Ternyata dia masih ada yang digagak Ngeganjel ya Jadi, tadi pas lagi proses Pengeluaran telur Sama saya itu tadi Saya memberikan Potongan timun ya teman-teman ya Timun saya potong halus Terus saya Berikan kepada iguana Supaya Iguana tersebut tidak kekurangan cairan Pas lagi proses pengeluaran telur Itu teman-teman Seperti Mengambil harta karun ya teman-teman ya Ini Oke Ini saya akan Pindahin dulu Ke perlit ya teman-teman ya Kita ambil dulu perlitnya Oke, ini perlitnya sudah saya siapin Tinggal kita pindahin Masuk ke sini ya teman-teman ya Kita sama-sama menghitung ya teman-teman ya Oke Satu Itu satu ya teman-teman ya Dua Maaf nih saya teman-teman Batuk Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sembilan Sepuluh Batuk lagi Sebelas Dua Tiga 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 Cara Peletakan telur Seperti ini ya teman-teman ya Nah Nanti Kita akan Hitung total keseluruhannya ya teman-teman ya Nah Oke teman-teman Tadi barusan Kita pindahin beberapa Kebetulan Kebetulan Belum semua Jadi Untuk lebih pastinya Kita tunggu Kesokan harinya aja ya teman-teman ya Jadi untuk sekedar info aja ya teman-teman Untuk telur iguana yang baru menetas Itu Belum boleh langsung masuk ke ruang inkubasi ya teman-teman ya Dikarenakan apa Karena dikarenakan telur tersebut itu belum mengeras Jadi mengeras dalam artian tuh Bentuk telurnya masih lembek Masih dipencet Masih Lembek gitu ya Jadi Lebih baik kita pindahin untuk keesokan harinya Supaya menjadi lebih keras Dan baru masuk ke ruang inkubasi Gitu aja teman-teman Besok kita kembali lagi Untuk menghitung total jumlahnya Oke teman-teman Besok Oke kita cari lagi Satu Nah ini telurnya Telurnya terus sembunyi Rapi ya teman-teman ya Di bawah Kebukan kokopit Nggak lagi Oke Kita cari lagi Kartakarun ya Teman-teman ya Kayak mencari kartakarun ya Oke teman-teman Oke kita cari terus ya Nah ini teman-teman Hasil dari pengumpulan Telur-telur yang ada di kontainer ini ya Teman-teman tinggal kita pindahin Kita seleksi dulu Untuk Pemilihan telur yang sehat Kita campurin jadi satu Dan untuk yang tidak sehat Kita pisahin Barangkali masih ada kemungkinan Untuk Menghasilkan ya teman-teman ya Oke Nah ini adalah proses penyortiran telur ya teman-teman Yang sehat atau tidak Nah kalau yang sehat tuh Memiliki embryo yang di atas sini ya teman-teman ya Ini yang seperti ini nih Berwarna merah Ini itu telur yang sehat Nah untuk embryo ini Ditaruhin di atas ya Di bagian atas ya teman-teman Nah jadi seperti ini penyusunannya Jadi untuk bagian ininya Kita cari yang atas ya teman-teman ya Nah ini seperti ini nih teman-teman Nah ini teman-teman ya Oke bisa ngeliat nih Nah ini bagian ini tuh embryonya nih Yang berwarna merah ini Ini ditaruh di bagian atas Oke Nah ini teman-teman Telur-telur yang udah kita seleksi Berjumlah total kurang lebih sekitar 54 ya teman-teman ya 54 butir dan ini Telur yang belum kita anggap sebagai telur yang bagus Kita tetap tunggu tetap kita input Mungkin barangkali nanti dalam perkembangannya Mengada embryonya Nanti kita pisahin masukin ke tempat yang vertil Gitu ya teman-teman ya Nah oke kira-kira gitu tuh teman-teman Dari proses pemindahan telur Dari pemilihan telur yang vertil dan gak vertil Kita pisahin dulu yang tidak vertil Nah kita tinggal masukin ke tempat yang di tempat di inkubasi ya teman-teman Jadi setelah kemarin kita ambil Dari tempat kandang hidupannya Nah sekarang kita pilih telur-telur yang bagus Dan kita masukin ke tempat inkubasi Dan tadi proses pemilihan telur-telurnya yang bagus dan tidak ya teman-teman Nah kira-kira gitu aja tuh teman-teman Gimana tuh teman-teman video ini teman-teman Bila teman-teman menganggap video ini bermanfaat Nah teman-teman tinggal klik like Tinggal isi komen teman-teman Dan teman-teman barangkali yang belum subscribe Tolong please subscribe ya teman-teman Karena subscribe Dengan subscribe itu udah membantu kita Untuk mengkreasi video-video yang lebih bermutu lagi ya teman-teman Video-video yang bagus Nah oke dari akhir kata saya pamit undur diri Salam nesari teman-teman Bye bye Sub indo by broth3rmax